MENGEJUTKAN Jokowi akhirnya berikan sendiran keras pada ibunda Felicia Tissu yang tak terima anaknya gagal bersanding dengan Kaisang Pangarep. Baru-baru ini, asmara Kaisang memang tengah heboh dibicarakan. Melialau pun bahkan sampai menyenggol nama Jokowi. Diwakili tenaga alih utama kantor staf kepresidenan, Ali Mokhtar Ngabalin. Amukan ibunda Felicia Tissu kepada putra Jokowi seolah mendapat tamparan. Menanggapi hal itu, Ali Mokhtar Ngabalin meminta permasalahan pribadi antara Kaisang Pangarep dan Felicia Tissu tidak perlu menyeret orang tua. Sebab menurut Ali, hubungan asmara seorang anak biarkan menjadi urusan anak masing-masing. Sementara tugas orang tua hanya mengarahkan dan tidak perlu ikut campur karena anak-anak yang menjalaninya. Inilah, jangan bawa-bawa orang tua, jangan dipaksa-paksa, kata Ali Ngabalin saat dihubungi Tribun.com. Menurut Ali, seharusnya orang tua Felicia tidak perlu ikut campur mengurusi permasalahan asmara anaknya. Sebab anaknya sudah dewasa dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Terlebih, permasalahan hati dalam suatu hubungan juga tidak bisa dipaksakan. Kan mereka sudah dewasa, kalau suka sama suka, ya mungkin lanjut. Kalau tidak suka, gak usah dipaksa-paksa, jangan emaknya ikut-ikutan, kata Ali. Apalagi kata Ali, persoalan asmara Kaisang sampai menyeret nama Presiden Jokowi. Menurutnya, saat ini Presiden sedang berkonsentrasi sebagai Kepala Pemerintah dan Kepala Negara. Meski Presiden tidak terganggu, namun menurutnya kurang elok persoalan asmara anaknya sampai membawa-bawa nama Presiden. Kurang elok, sudahlah, mereka sudah besar-besar, jangan mengaitkan dengan Presiden, katanya. Sementara itu, setelah Ibunda, giliran kakak Felicia Tisu angkat bicara soal Kaisang. Sikap Kaisang Pangarep yang menghilang setelah mengajak Felicia Cu atau Felicia Tisu menikah, kian membuat keluarga Felicia gerah. Setelah Ibunda Felicia, Melia Lau, angkat bicara, kini giliran kakak Felicia bernama Deryl yang ikut membelah sang Adi. Dalam sebuah video Youtube yang diunggah akun Felicia Tisu pada minggu 7 Maret, Deryl sebagai kakak ikut sedih dengan apa yang terjadi pada adiknya. Apalagi, Kaisang telah ia percaya untuk menjaga Felicia. Tetapi kenyataannya, Kaisang justru menyakiti Felicia setelah berjanji akan menikah hingga wanita itu syok dan terpuruk. Sebagai wanita yang setia dan berkomitmen pada pria yang ia percaya, Felicia telah ditinggalkan tanpa kejelasan. Selain bukti nyata, bahwa ia diselingkuhi secara emosional maupun spiritual, ungkap Deryl. Lelaki yang saya percayakan adik saya ini telah berkali-kali meminta restu orang tua maupun kakek nenek saya. Dan baru-baru ini melamat adik perempuan saya ini pada Desember 2020 lalu sambungnya. Daryl juga menyebut Felicia telah berupaya menghubungi Kaisang sejak ia ditinggalkan tanpa kejelasan. Pada Januari 2021, kemudian lelaki ini menghilang setelah memberitahu adik saya melalui surat tertulis bahwa ayahnya telah setuju. Adik saya heran dan kebingungan, adik saya berkali-kali mencoba menghubunginya namun tidak berhasil. Kemudian adik saya berusaha menghubungi bibi pria ini, kakak iparnya, bahkan ayahnya melalui DM Instagram. Tapi tidak ada respon, paparnya. Dalam kesempatan itu, Daryl juga berpesan pada Kaisang untuk bersikap lebih baik. Terlebih, bila memang ingin menyudahi hubungan dengan Felicia, kamu datang ke dalam keluarga saya meminta kepercayaan serta cinta adik saya. Maka, kembalikan itu dengan cara yang pantas ia terima sebagai wanita yang dihormati. Jadilah lelaki, bersikaplah demekian, lakukan hal yang benar. Semua orang menonton puturnya. Kaisang pengarap hingga kini belum berkomentar terkait pengakuan keluarga Felicia Tissu. Ia juga tak terlihat aktif di media sosial miliknya. Sementara itu, sebuah kabar juga mengatakan bahwa Kaisang telah memiliki kekasih baru bernama Nadia Arifta yang merupakan karyawan bisnis yang dijalankan Kaisang dan Felicia. Sementara itu, tidak terima Nadia disebut pelakor. Hubungan Kaisang dan Felicia Tissu, teman buka suara. Jagat media sosial tengah dihebohkan oleh kisah percintaan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Ia dikabarkan selingkuh dan berpaling dari kekasihnya, Felicia Tissu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu dikabarkan punya kekasih baru, yaitu Nadia Arifta yang merupakan karyawan Felicia. Kisah cinta segitiga itu bahkan trending topik di Twitter pada minggu 7 Maret 2021. Belakangan muncul tweet dari pemilik akun Ed Panda Harry yang mengaku teman Nadia. Ia buka suara terkait sosok Nadia yang disebut sebagai pelakor atau perebut laki orang. Menurutnya, ada yang janggal dari kedekatan Nadia dan Kaisang. Ia meyakini Felicia dan Kaisang yang mengklaim sudah putus. Menurutnya, mama Felicia yaitu Melialau seharusnya menyalahkan Kaisang Pangarep dan bukan menyalahkan Nadia. Mamanya boleh marah, tapi marah sama orang yang nyakitin anaknya, bukan Nadia, tuturnya. Ia juga mengatakan, Nadia menerima Kaisang karena ia menyukai putra bungsu Presiden Jokowi itu dan tidak bermaksud untuk menyakiti Felicia Tisu. Nadia hanya menerima Kaisang karena dia juga menyukainya. Banyakan ada maksud untuk menyakiti Kak Fel, tambahnya. Postingan teman Nadia ini kemudian ramai dan mendapat banyak komentar dari para netizen di Twitter dan diunggah kembali oleh akun Instagram etmaandiskor.info. Sementara itu, viral video Nadia Arifta sebut Kaisang manis. Kata netizen, gelai. Sebuah video mendadak viral di Medsos yang memperlihatkan sosok Nadia Arifta dengan Kaisang Pangarep. Nama keduanya tengah jadi perbincangan publik setelah Ibunda Felicia Tisu ngamuk di Medsos. Nadia Arifta disebut-sebut merebut Kaisang Pangarep dari Felicia Tisu. Dalam video tersebut, terlihat Nadia yang mengenakan hijab coklat dan blazer biru tiba-tiba membuka pintu sambil berkata, Eh boy, ada yang manis tapi bukan aku, kata Nadia sambil tertawa. Tak lama di belakangnya muncul Kaisang yang mengenakan kaos hitam tersenyum ke arah kamera. Kaisang lalu mengangkat tangannya sambil tertawa. Setelah diunggah, video yang diunggah oleh akun Instagram Edma Info tersebut sudah ditonton sebanyak 28.772 view dan mendapat banyak komentar dari para netizen. Gelai, kata seorang netizen. Kecetilan banget ceweknya, gelai, timpal yang lain. Mas Kaisang mainnya kurang jauh, balas netizen lain. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton